Hai semua, sebutkan apa persamaan pejedot dapur, kentang, dan kaos kaki lamamu. Selain aku, sebutkan semua barang di rak kamar mandiku, jangan tanya. Semuanya sangat berguna untuk kendaraanmu jika kamu tahu caranya. Membersihkan bagasi ternyata bisa membantu menghemat bensin. Baik, cukup bocorannya. Ayo mulai. Lindungi diri dari udara tercemar saat terjebak macet. Tombol resirkulasi. Tidak begitu populer, tapi sebenarnya sangat berguna ketika terjebak macet yang penuh asap kenal pot. Itu mengedarkan kembali udara di dalam mobil dan menghalangi aliran udara dari luar. Pada musim panas, kamu juga bisa melakukannya agar udara di dalam tetap sejuk dan segar. Posongkan bagasi untuk menghemat bensin. Makin berat kendaraan, makin banyak bensin yang digunakan. Mesin harus membakar lebih banyak bensin agar mobil tetap melaju. Jadi, jika kamu menyimpan dua kursi piknik, barbel, stick golf, dan tas berisi pakaian yang hendak kamu sumbangkan berbulan-bulan lalu di bagasi, sudah saatnya kamu mengosongkannya. Gunakan sabun cuci piring untuk membersihkan kaca. Sabun cuci piring bisa menjadi cara manjur dan murah untuk membersihkan seluruh kaca mobil. Ini akan membantu membersihkan apapun mulai dari sidik jari sampai air liur anjing. Ambil handuk basah dan hangat, gunakan setetes sabun cuci piring dan mulai bersihkan. Lindungi diri dari sinar matahari menyilaukan. Matahari tidak hanya mengganggu, tapi juga berbahaya bagi pengemudi. Untungnya, pilot pesawat menemukan cara mengatasinya bertahun-tahun lalu. Ambil penghalang portable dan pasang di tempat yang paling kamu butuhkan. Singkirkan bulu hewan peliharaan dengan listrik statis. Jika kamu sering berpergian dengan hewan peliharaanmu dan ia meninggalkan bulunya sebagai suvenir di mobil, kamu tahu betapa sulitnya menyikirkannya. Pakai sarung tangan karet, lalu gosokkan tangan ke kursi dan karpet. Berkat listrik statis, bulu akan menempel di sarung tanganmu. Lalu, kamu dapat membersihkannya dengan penyedot debu atau terus gunakan sarung tangan itu. Pasang kaos kaki di wiper kaca depan mobil. Pada musim dingin, wiper sering membeku di kaca depan semalaman. Kamu dapat menghentikan dan melindunginya dari embun beku, salju, es, dan hujan. Pasang kaos kaki lama di wiper saat kamu meninggalkan mobil di malam hari. Kesokan paginya, kamu akan berterima kasih karena bisa menghemat waktu. Tidak peduli mobilmu akan bau kaki. Gunakan karpet mobil untuk keluar dari perangkap salju. Jika kamu terjebak dan tidak bisa membereskannya dengan skop, coba gunakan karpet mobil, pasir, garam, pasir kucing, atau kardus. Selipkan ke bawah ban untuk meningkatkan traksi dan membantu mendapatkan cengkraman yang lebih kencang. Dengan cara ini, kamu akan bisa keluar dari salju dalam waktu singkat. Ucapkan selamat tinggal pada karpet mobilmu. Lepaskan udara dari ban untuk melepaskan diri dari salju. Jika karpet mobil tidak membantu, coba kempiskan ban sedikit. Ini akan membantu meningkatkan area servis ban dan sekali lagi, memberi lebih banyak traksi. Ingat, kamu hanya perlu mengempiskan sedikit dan begitu kamu terbebas dari salju, kamu harus memumpanya kembali. Sematkan mobilmu di aplikasi GPS untuk mengingat di mana kamu parkir. Tempat parkir seringkali sukuran kampung halaman saya. Jadi, menemukan mobil adalah tantangan. Untuk memudahkannya, buat ponselmu yang mengingatnya, bukan otakmu. Kamu hanya perlu menyematkan lokasi di peta dan biarkan aplikasi GPS memandumu ke mobil. Gunakan koran basah untuk menghilangkan bekas stiker mobil. Basahi koran dengan air hangat. Letakkan di tempat yang lembab dan biarkan menempel di mobil. Lalu, diamkan sekitar 10 menit agar air menyatu dengan lem pada stiker atau bekas stiker. Setelah itu, kamu akan mudah untuk menggosoknya dengan kartu kreditmu. Omong-omong soal stiker mobil, apa kamu memasangnya? Jika iya, stiker apa? Beritahu saya di kolom komentar. Cara keluar dari lumpur atau pasir. Jika mobilmu pernah terjebak dalam lumpur atau pasir saat hujan ketika melewati hutan, kamu tahu betapa menakutkannya itu. Kabar baiknya, kamu bisa keluar menggunakan skop dan sedikit kesabaran. Cobalah buang lumpur dan pasir sebanyak mungkin dari sekitar ban menggunakan skop atau bahkan tanganmu. Jika mobilmu masih tak bisa bergerak, coba beralih dari gigi mundur ke gigi D untuk mulai mendapatkan momentum dan kempiskan banmu untuk menambah luas permukaannya. Gunakan kentang agar kaca mobilmu tidak berembun. Ketika kaca berembun dari dalam, itu membuat berkemudi cukup berbahaya. Untungnya, kentang bisa menyelamatkanmu. Ambil kentang yang bersih dan nentah. Potong jadi dua dan gosok setengah pada kaca dari dalam. Ini akan membersihkan kaca dan juga membuat lapisan pelindung untuk mencegah kaca berembun. Lalu, jangan menyentuh lapisan kentang sebelum kering. Trik ini juga dapat digunakan pada pintu dan cermin kamar mandimu. Gunakan penyedot dapur untuk bagian yang penyok. Penyedot sebenarnya cukup berguna di luar dapur dan kamar mandi. Misalnya, kamu bisa menggunakan karet penyedot untuk memperbaiki penyok kecil dan sedang pada mobil. Basahi bagian yang penyok dan penyedot. Lalu, gunakan seolah-olah kamu ingin melancarkan saluran air yang tersumbat. Dorong dan tarik sampai keluar. Hilangkan karat dengan minuman bersoda. Satu hal yang membuat soda menjadi cara manjur dan murah untuk menghilangkan noda dan karat dari logam dan logam campuran adalah mereka berkarbonasi dan kaya akan asam fosfat. Jadi, itu dua hal. Cukup semprotkan permukaan yang berkarat dengan soda. Lalu, gunakan sikat atau sikat gigi jika areanya kecil untuk mempecah karat. Oleskan dan gosok seperlunya. Jangan lupa membersihkan area yang digosok dengan air setelahnya. Gunakan semprotan masak untuk menghindari pembekuan. Untuk menghemat waktu dan tetap tenang pada pagi di musim dingin, lindungi pintu mobil agar tidak beku semalaman. Ini terjadi karena salju yang masuk ke karet penutup menjadi air dan membeku lagi di sana. Untuk menghentikan lingkaran setan itu, gunakan semprotan masak pada semua bagian karet dalam, lalu lap sisanya dengan tisu. Jauhkan pengendali jarak jauh mobil dari kunci. Ini lebih masuk akal daripada apapun. Karena, sebagian besar alarm mobil modern memiliki sistem bawaan untuk mencegah pencurian mobil yang efektif mengunci apapun di dalam mobil jika kamu menggunakannya. Tapi lebih baik memisahkannya dari kunci mobil kalau-kalau kamu dirampok, dipaksa keluar dari mobil, atau karena alasan apapun. Kuncimu tertinggal di dalam mobil. Jangan langsung menyalahkan mobil pada musim dingin. Akim mobil tidak tahan dengan suhu yang sangat dingin. Faktanya, ketika cuaca sangat ekstrim, ini bisa sangat merusak akim mobil jika kamu tidak memanaskannya lebih dulu. Nyalakan lampu depan sebentar, lalu nyalakan mesin mobil. Kamu juga bisa memanaskannya dengan radio dan mendengarkan musik agar lebih menyenangkan. Gunakan panah di samping ikon bahan bakar di dashboard dengan bijak. Kamu tiba di SPBU untuk mengisi bensin dan menghabiskan 10 menit mencari tangki bensin dan ternyata letaknya ada sisi lain. Tidak asing bukan? Untungnya, kamu tidak perlu lagi menebak-nebak. Ada panah kecil di samping ikon bahan bakar di dashboard yang menunjukkan letak tangki. Ini akan jadi penyelamatmu. Hey, jika kamu mempelajari hal baru hari ini, klik tombol suka pada video ini. Dan bagikan kepada temanmu. Berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik salah satu di sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.